Pemirsa tebing bekas tambang pasir ilegal longsor hingga menerjang jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan Sumatera Barat. Sementara itu pemirsa di Kabupaten Agam aktivitas erupsi Gunung Merapi kembali meningkat. Bahkan pada selasa kemarin terjadi enam kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai seribu meter di atas puncak gunung. Jalan penghubung Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan Sumatera Barat, tempatnya di desa Lubuk Nagodang, Siulakini, lumpuh total. Seluruh badan jalan tertutup lumpur akibat longsor tebing bekas galian tambang pasir ilegal. Bahkan satu unit kendaraan dinas milik pemerintah Sumatera Barat terjebak di tengah material longsor. Dua unit alat berat diturunkan dinas BIPR Kabupaten Kerinci untuk menyevakuasi mobil dan membersihkan material longsor dari badan jalan. Akibat bencana ini, akses jalan sempat tidak bisa dilintasi kendaraan hingga menimbulkan kemacetan sepanjang 3 km. Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dalam empat hari belakangan kembali meningkat. Bahkan warga Lasi kecamatan Canduang sempat merekam detik-detik Gunung Merapi meletus dari balik jendela rumahnya. Erupsi yang terjadi pada selasa pagi ini disertai suara dentuman hingga menggantarkan jendela rumah warga. Menurut petugas pengamat TGA Marapi, sepanjang selasa kemarin terjadi 6 kali letusan dengan tinggi kolam abu mencapai 1000 meter di atas puncak gunung. Mengantisipasi jatuhnya korban, warga yang berada di radius 4,5 km dari pusat erupsi dievakuasi ke tempat aman. Dari Jambi dan Agam Sempatra Barat, Tim Lipton Ainews melaporkan.